Halo teman-teman santui, kita kembali lagi nih untuk merekap salah satu film serial yang cukup terkenal Papak Sakti Sembilan Benua Oke langsung aja kita mulai dan jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka Dulu kalah di Wulin ada dua jurus yang tidak terkalahkan Jurus Tapak Sakti Buddha dan Jurus Kaki Surga Pemilik jurus Tapak Sakti Buddha adalah Pendekar Tuanfei atau dikenal dengan nama Sembilan Benua Dia adalah paman bagi dua toko pendekar dalam serial Legendary Twins karya novel Kulong yaitu Hua Uce dan Xiaoyi Er Namun kemampuan Sembilan Benua ini sebenarnya jauh melebihi kedua keponakan tersebut Dalam perkembangan komik The Legend, kontinunya ada 13 tingkat jurus Tapak Sakti Tapi dalam serial ini, Mimin mengira Sembilan Benua hanya akan menunjukkan jurus Tapak Sakti hingga ke tingkatan ke 10 Liku-liku kehidupan Sembilan Benua yang tragis dan heroik Hingga bagaimana dua jurus legenda ini bisa menghilang dari dunia Chiang Hu semua diulas di dalam film ini Serial Tapak Sakti ini dibuka dengan Sembilan Benua dan adik seperguruannya Kanti Tengah berkuda lalu tiba-tiba diserang sekumpulan orang tidak dikenal hingga duel sengit pun terjadi Sembilan Benua yang tidak terlalu pintar menggunakan jurus silat terbangun dari mimpinya Dia melihat seorang paman sedang membantu adiknya yang kesakitan hingga bunuh diri Tak lama, paman tersebut diserang sekelompok orang hingga terduka Tapi muncullah seorang pemuda yang membantunya mengatasi serangan itu Sesudahnya paman itu dengan luka yang sangat parah mendatangi Biro pengawalan Liu Dia menyerahkan seperti besar tel emas Sebagai upah mengantarkan sebuah kotak buku menuju Wisma Yensia Kemudian ia pun bunuh diri Sembilan Benua dan adik seperguruannya yang merupakan anggota dari Biro pengawalan Liu Menyaksikan kejadian itu Kesokan paginya Guru Liu pergi meninggalkan Biro untuk mengantar barang tersebut Sepeninggal rompongan itu Wisma Liu diserang dengan panah api hingga Sembilan Benua dan Kanti terjebak Malam harinya Guru Liu dalam perjalanannya sampai ke penginapan untuk beristirahat Tengah malamnya Biro Liu mendapatkan serangan mendadak dari kelompok tak dikenal Tak jauh dari sana Sembilan Benua dan Kanti ternyata kabur meninggalkan Biro yang diserang dan menuju ke penginapan pula Di penginapan Biro Liu dibantu hati baja pendekar dari Wisma Yensia Berhasil menghalau serangan kelompok tak dikenal tersebut yang ingin merebut barang kawalan mereka Tak berhenti di sana Biro Liu yang kabur meninggalkan penginapan yang terbakar Kembali mendapatkan serangan begitu pula dengan Sembilan Benua yang dikejar oleh sejumlah musuh Dalam musibah kebakaran tersebut, pemilik penginapan berhasil meloloskan diri Kembali ke pertarungan yang terjadi, Kanti yang tidak bisa berenang terlempar ke sungai dan menghilang Dalam kekacauan itu, Guru Liu menyuruh Sembilan Benua melanjutkan perjalanan mengantar kitab ke Wisma Sembari Guru Liu menghalau serangan musuh Pagi harinya, Sembilan Benua bertemu dengan Xiaoyi, pemilik penginapan secara tidak sengaja Mereka berebut barang yang harus diantar Sembilan Benua Xiaoyi marah karena penginapannya hangus terbakar akibat barang yang dibawa oleh Sembilan Benua Kejar-kejaran pun terjadi hingga hati baja muncul dan merebut barang yang ternyata Berisikan kitab tapak sakti Buddha milik Kuching Hun, Iblis Awan Api Kembali mereka diserang sekelompok pendekar Seluruh penjarang itu musnah oleh serangan misterius entah dari mana yang mampu mengendalikan binatang berbisa Sialnya leher hati baja juga terpatuk ular berbisa Malamnya mereka menemukan sebuah rumah terpengkalai Kemudian dia dan Xiaoyi berbagi cerita bagaimana dasyanya tingkat 10 tapak sakti Buddha milik Kuching Hun 20 tahun yang lalu, guru dari tujuh perguruan besar Wulin mengoroyok Kuching Hun Duel terjadi dalam hujan badai hingga 3 hari dan 3 malam Ketujuh guru dan Kuching Hun sendiri tewas dalam pertarungan tersebut Di tengah perbincangan mereka dikagetkan oleh suara langkah kaki Hati baja keluar untuk memeriksa Di dalam rumah tersebut, sembilan benua dan Xiaoyi dikagetkan Kemunculan lelaki parubaya yang bergerak sangat cepat dan melumpukan mereka dengan hanya satu jari Adegan beralih ke Wisma Sanjie Di mana Qing Hao dihukum berlutut oleh O Feng ayahnya sendiri karena menguasai jurus 3 tapak maut warisan kakeknya Tapi kakeknya yang baru datang menyuruh Qing Hao berdiri dan pergi meninggalkan O Feng Akhirnya kakek dan ayah Qing Hao berdebat hingga Qing Hao mengancam bunuh diri Ayah dan anak ini berjalan ke hutan di mana ayah Qing Hao memberitahu kakek dari Qing Hao terkenal kejam Dan telah membantai para pendekar dari Wulin sejak dahulu kala Hingga nama perguruannya sendiri tercemar Qing Hao yang merasa bahwa sifat kakeknya telah berubah lebih baik bertengkar dengan ayahnya Di Wisma Sanjie, O Feng menemukan surat dari Qing Hao yang mengatakan ia akan pergi menantang perguruan sesat Yaitu perguruan Cisat sesuai dengan anjuran sang ayah Apabila ia mampu membasmi mereka, maka ia boleh belajar kungfu dari kakeknya O Feng yang bertemu dengan mertuanya lalu mengatakan hal ini dan kakek Qing Hao memutuskan untuk menyusul cucunya Sendirian Qing Hao mengeluarkan serangan dan mencopot papan perguruan Cisat Ia masuk ke dalam dan membasmi anggota Cisat dengan jurus pedangnya Hingga ia tidak dapat bergerak terjebak oleh perangkap Beruntung kakeknya datang membebaskan Qing Hao Mereka yang ingin menantang Cisat tidak berhasil menemukan Cisat di sana Kembali ke sembilan benua Mereka terbangun dan menemukan hati baja di sisi mereka Seorang lelaki tua masuk dan menyapa tampak lelaki tua itu kurang waras Kakek ini mengatakan mereka telah mengganggu ketenangan si kakek yang telah lama hidup sendiri Lalu kakek itu pun pergi dari sana Di teman isiawi, sembilan benua yang merasa kakek itu memiliki penawar racun untuk hati baja Memilih menggendong hati baja mengejar kakek tersebut Dengan mudah sembilan benua di kalahkan oleh si kakek misterius Akhirnya setelah berhasil mengecoh si kakek Mereka mendapatkan penawar bagi hati baja Setelah mengobati hati baja dengan kelabang si kakek Sembilan benua membuang kelabang yang telah mati itu ke atap Kakek yang menemukan kelabang yang telah mati menjadi murka Dan masuk ke dalam rumah untuk menghajar sembilan benua dan teman-temannya Tapi akhirnya si kakek memilih untuk menahan ketiga orang ini Untuk menjadi temannya menggantikan kelabang Sembilan benua pun mengajukan diri untuk menemani sang kakek Asalkan kakek tersebut melepaskan xiawi dan hati baja Sembilan benua dibawa si kakek menuju rumahnya Di sana sembilan benua yang hendak kabur ditangkap si kakek Hingga kitab yang harus dibawa ke Wisma Yenja terlempar Melihat simbol pada kitab tersebut si kakek teringat kembali Masa lalunya sebagai Kuchinhao si iblis awan api Ia dan istrinya memasuki gua kuno Dimana pada dindingnya berukir simbol yang ada pada peti yang dibawa oleh sembilan benua Lalu dia mengambil sebuah kitab dan keluar dari gua tersebut Ketika ingatannya kembali Kuchinhao memuntahkan darah dan tak sadarkan diri Sembilan benua merawat Kuchinhao yang terluka dalam Kuchinhao yang bermimpi seluruh anggota keluarganya di bantai Dalam ketidakwarasannya ia menganggap sembilan benua adalah anaknya Xiaoyi yang ingin mengeringkan pakaian hati baja Yang sedang tidak sadarkan diri menyadari hati baja adalah seorang wanita Kuchinhao kembali ke rumah terbengkalai Kemudian hendak menyerang hati baja dan Xiaoyi Tapi dicegah sembilan benua yang mengecoh Kuchinhao untuk membasmi musuh di pintu keluar desa Disana Kuchinhao yang diserang sekelompok orang tak dikenal Dan anggota perguruan cisat mengeluarkan tapak sakti tingkat pertamanya Yaitu jurus cahaya Buddha terpencar Tianshat, ketua cisat dan muridnya yang kesal kemudian mengeluarkan jurus andalan mereka Yang dibalas tapak sakti tingkat kedua Yaitu ajaran Buddha tanpa batas Hingga akhirnya para musuh terluka dan mundur dari sana Sedangkan Kuchinhao jatuh tak sadarkan diri Qinghao dan kakeknya yang menunggu Tianshat di Wisma Cisat berhasil menangkap Tianshat Disana mereka mengintrogasi Tianshat Serta merasa aneh melihat enam murid elit Cisat dan Tianshat yang dapat dengan mudah dikalahkan dalam satu serangan saja Kakek Qinghao menjadi cemas karena hanya ada satu orang saja yang dapat mengalahkan Tianshat dengan begitu mudah Dia adalah Kuchinhao yang dikabarkan telah tewas Di Wisma Cisat, Tianshat diadili oleh kakek Qinghao Disini terkuaklah fakta bahwa Tianshat adalah putra tunggal Cisat kakek Qinghao sekaligus paman dari Qinghao Ternyata, Tianshat mendirikan Cisat karena cemburu pada adik perempuannya Ibu Qinghao yang lebih disayang oleh Sanjie Lalu Qinghao meminta ampunan dari Sanjie untuk pamannya Tianshat Kembali ke sembilan benua, mereka membawa Kuchinhao yang tak sadarkan diri menuju Wisma Yensia Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kanti kemudian menaiki perahu Menyusuri sungai berharap mencapai tujuan Di Wisma Yensia sendiri, Tuching ketua perguruan dikunjungi tujuh aliran besar Ulin Ketujuh guru besar itu datang untuk menanyakan kabar mengenai kebenaran kabar kotak kayu Berisi kitab jurus tapak sakti yang hendak di bawah sembilan benua ke Wisma Yensia Tidak lama kemudian, sembilan benua sampai di Wisma Yensia dengan kotak tersebut Ketujuh guru aliran besar yang sudah menunggu kedatangannya pun bersama-sama melihat ketika Tuching membuka kotaknya yang ternyata kosong Ketujuh guru besar menuduh sembilan benua mencuri kitab tabak sakti Tapi ketika mereka hendak menyerang pemuda itu Kuchinhao muncul dan menghempaskan mereka dalam satu serangan Lalu membawa sembilan benua kabur dari sana Di Wisma Yensia Hati Bajai mengatakan pada ayahnya bahwa sembilan benua tidak pernah membuka kotak tersebut Dan mereka menemukan Kuchinhao dalam keadaan tidak waras Tetapi kini sembilan benua malah disalahpahami Hingga akan menjadi buruan ketujuh guru aliran besar Ulin Karena dianggap telah mencuri isinya Tuching pun menenangkan putrinya itu dan mengatakan ia akan mengurus kesalahpahaman yang terjadi Segitu aja dulu recapnya pada kesempatan kali ini Teman-teman santui sekalian Sampai berjumpa lagi ya dalam recap tabak sakti bagian keduanya Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini Kalau teman-teman terhibur dan suka Terima kasih dan sampai berjumpa kembali Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih